bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku semuanya bahwa dari kami dari komunitas perjuangan ekonomi pembela tanah air satu komando saat ini diantara sekian banyak kegiatan saya akan menampilkan satu kegiatan yang terus menerus dilakukan sejak beberapa tahun lalu sampai hari ini dan terus berkembang pada saat ini kami dari komunitas ekonomi ya perjuangan ekonomi peta satu komando sedang ya terus gencar-gencarnya untuk sosialisasi terkait pentingnya setiap warga negara Indonesia memiliki emas koin secara fisik di rumahnya dan ini manfaatnya sudah sangat dirasakan bagi yang sudah bergabung di komunitas emas koin peta sejak 2019 hingga hari ini ini ya ini ada berbagai macam jenis emas koin peta yang sedang dikembangkan terus-menerus ya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 ukuran ukuran terkecil adalah ini yaitu ini ukuran terkecil ya itu emasnya yang ada di tengah-tengah ini nih ini 0,025 gram ini harganya sekarang 0,025 gram harganya sekarang berapa ya ada harganya ini saya berbicara tanggal 1 Juni 2022 ini ini harganya ya sekitar 38.000 ya Nah kemudian ada yang 0,050,050 sekarang sudah 69.000 tapi awalnya ini harganya dulu tahun 2019 itu sekitar 50 ribuan jadi terus naik ya kemudian ada yang 0,1 ini 0,05 ini 0,1 ini 0,1 ya ya gram kemudian ada yang 0,25 gram nah ini ada semua ini ya ini macam-macam ada yang setengah gram ya setengah gram kemudian ada yang satu gram ini yang satu gram dulu harganya tahun 2019 masih 750 ya ini nih ini masih 750 ribu harga di tahun 2019 sekarang 1 Juni 2022 sudah harga 995 ribu ini yang satu gram guys ini ada yang 2,5 gram ya ini yang 2,5 gram ini 5,5 gram ya ini 5,5 gram ini yang 10 gram ini yang 10 gram ini yang 10 gram ya 10 gram EKP nah ini saudaraku cara penjualannya ini pun menggunakan sistem turkomando ya sistem turkomando cara penjualannya sehingga harganya sama dari Saban sampai Maroke disini saya jelaskan cara penjualannya ini adalah yang pertama di tingkat kabupaten atau kota Madya ada yang disebut dealer nah dealer ini modalnya harus 40 juta dia harus punya modal Hai ya harus punya modal 40 juta Hai itu kawan Nah kok itu odilernya cuman satu maksimal dua dalam satu kabupaten kemudian Hai kemudian distributor itu di tingkat kecamatan ada tingkat kecamatan ya satu kecamatan satu distributor modalnya lima juta Hai kemudian di tingkat desa ada yang disebut dengan reseller modalnya 750 ribu Hai apungsi dealer adalah tempat dimana setiap distributor di di setiap di kecamatan-kecamatan itu belanja produk ini ya produk ini ke reseller itu selisih keuntungan sudah ditetapkan oleh perusahaan setiap hari ada berubah dan ada di WA ada grup yang hanya masing-masing Hai nah fungsi distributor yang ada di kecamatan adalah tempat dimana para reseller yang ada di desa setiap desa itu dia belanja produk ke sana Hai nah tugas reseller adalah berdagang ke konsumen ya berdagang ke konsumen jadi disini juga silakan bagi yang ingin jadi pedagang apakah itu tingkat dealer atau kopate setingkat kaupaten kota distributor setingkat setingkat kecamatan reseller setingkat desa atau kelurahan kalau jumlah reseller tidak dibatasi jumlahnya yang dibatasi jumlahnya adalah distributor hanya ada satu di kecamatan di kabupaten atau di kota media dealer itu maksimal dua ya tapi yang eh diutamakan satu dulu ya untuk apa biar tidak ada persaingan ya tidak ada persaingan harga saling menjatuhkan dan sebagainya emas koin peta ini sudah berodar dari Sabang sampai Maroke dan bahkan sampai ke luar negeri khususnya para TKI yang sudah belanja kemudian setiap wilayah buat di grup-grup EA masing-masing akan ada grupnya sehingga terjadi komunikasi ya siapa tahu ada yang langsung mau belanja ada yang buyback emas kualitas emas ini adalah 9999 setara dengan antam sama dibuat ya 9999 emasnya 24 karat Hai nah kenapa saya mengajak saudaraku ini karena sudah banyak yang merasakan manfaatnya mulai dari menabung skala kecil ini untuk kepentingan sekolah kah untuk kepentingan apapun maka orang mulai menabung pakai emas koin peta nah saya mengajak saudaraku untuk yang di wilayahnya belum ada dealer atau belum ada distributor atau belum ada reseller saya mengajak saudaraku untuk membentuk dealer atau distributor atau reseller di daerah masing-masing untuk lebih jelasnya bisa menghubungi Bunda Soraya nanti yang akan ada disini kontak yang bisa dihubungi akan saya simpan di description nya karena ini akan saya sobar di YouTube Hai di tiktok di Facebook informasi seperti ini demikian kawan saya tunggu berikutnya dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menjadi reseller sudah menjadi distributor sudah dealer tetap semangat kawan dan bagi yang belum menjadi reseller distributor dealer di wilayahnya silakan segera mendaftar ke Bunda Soraya Bunda Soraya sekarang sudah tidak kupanggil lagi mama tapi sudah kupanggil de resmi hari ini 1 Juni 2022 emas koin peta untuk bangsa untuk rakyat nah satu lagi yang ada begini mau boleh silakan juga ya hubungi Bunda ini begini-begini ini tempat emas nih tempat emas emas-emas perusahaannya semua ya nah ini banyak nih silahkan ya segaligus nah bagus lah ini bagus-bagus ya nah 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 ya kan silakan ini namanya kotak emas semoga kita semua terbebas dari kemuskinan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peta satu komando selamat menikmati